ini ada bus rapi porfa ini bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi kawan-kawan penonton dan subscriber semuanya dimanapun anda berada pada pagi hari ini hari Jumat tanggal 1 April tahun 2022 tepat jam 9.35 nih teman-teman saya berada di jalan sisi Ngamangaraja daerah Amplas Medan nah saya saat ini berada di loket bus putrasimas nah ini loketnya teman-teman ini putrasimas ini melayani trayek Medan Bengkulu nah itu udah ada busnya teman-teman jadi ada beberapa penonton tuh sama subscriber saya kita reviewkan bus putrasimas karena 2 minggu lalu saya pernah review bus ini ketika istri saya pulang dari riau tuh naik bus putrasimas nah ini busnya teman-teman cuma dia gak ada nomor pintunya ya teman-teman nah ini ada juga ya pak ya ini ada nomornya pak ya 289 ya pak ini ke Bengkulu juga pak iya tuku blok lu masuk lu masuk iya padat iya pak iya pak udah lelet tuku blok udah saya loket itu udah pak oh iya masuk lah dengan supirnya pak arahap oh supirnya pak arahap anjing itu anjing itu supirnya rame sih pak bapak pak siapa pak nama bapak pak oh pak purba yang diloket lah ya iya iya pak purba ya tapi kita review bus yang ini dulu pak ya yang besar iya pak nanti kita lihat kemarin lagi iya pak ini via padang pak ya iya via padang berarti lewat muka-muka ya pak iya iya pak lewat apa itu painan iya iya ini kita lihat yang besar ya bang ini ada yang bisuju eh Mitsubishi counter iya pak oh ini mau berangkat juga iya 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 ini mau tanya berapa orang pak 14 pulas ini pak 14 ada aslinya kalau ini ada ada ya oh ini ekonomi ya iya kemandang ini dia kalau dari medan lewat siantar apa siantar siantar oh siantar masuk toba lah pak ya iya toba ya siantar parah lewat si tempuan tembusnya kan pak langsung bukit tinggi baru masuk padang padang ya iya ya pak penari buku-buku iya pak purba ini saya lihat yang ini dulu ya pak nah ini yang besar teman-teman kita putra simas kita putra simaluman atas iya 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 ya pak lihat dalamnya pak oke oh ini AC nya udah hidup pak ya dingin ya pak oh ini sama abang ini lah masuk ke tiktok pulau ini iya pak masuk ke tiktok youtube youtube oh youtube lebih panjang medan bengkulu kita iya medan bengkulu pak ya pak putra simas iya yes satu-satunya yang ini pak ya kayaknya pak ya yang dari medan menuju bengkulu ya mobil lintas halak kita iya pak pak bapak dengan pak siapa pak pak sinaga pak sinaga iya oh ada juga tuh pak saya kenal yang pak rizal sinaga dulu pernah di oh mantan mantan dari sini iya sekarang di bus lain kan pak iya pak ini lewat mana nanti pak kalau yang besar ini lewat ya pekan baru lintas tengah lintas tengah ya lewat ranto pak ya ranto pekan baru masuk ke liran jauh pak masuk ke liran jauh baru marabungo langsung jam di marabungo marabungo kan masuk ke lubuk linggau lubuk linggau baru bengkulu bengkulu ya nah itu saya yang dari lubuk linggau ke bengkulu belum pernah lewat saya pak oh katanya jalannya ini pak ya belok-belok ya ekstrim lah pak yang sana ya iya kapan-kapan saya boleh lah ke bengkulu ini karena saya belum pernah ke bengkulu kalau ke jawa sering disitu kalau supirnya ya harus ekstra hati-hati lah iya pak ya itu tikungannya patah-patah juga iya sama tikungan ini pak yang dari pasaman ke bukit tinggi wah belum seberapa belum seberapa tuh pak ya yang apa lura-lura berangin ambil mirip-mirip lah ambil mirip-mirip pak ya iya ya pak ya pak iya ini jam 10 berangkat pak ya jam 10 tank berangkat sekali dua mobil ya pak ya sama yang sama yang travel travel dari travel dia mungko dia toba dia pesisir pesisir dari padang dia iya iya ya pak rata-rata perjalanan berapa hari pak satu hari setengah atau dua hari pak dua hari satu malam dua hari satu malam ya iya karena bengkulu ini lumayan jauh juga iya dua hari satu malam iya pak ini masih chassis ini pak ya gimana masih 1521 ya pak cooler ya iya pak tapi udah double gloss pak ya double cacanya ada tameng ya pak ya AC toilet ya pak AC toilet iya ya jumlah seatnya berapa pak 39 39 ya iya pak ini sekalian kenalan sama abang yang ini pak oke abang bang siapa bang doko si hombing oh bang endoko oh tapi nama abang jawa ada marga si hombing iya itu rumah jawa tapi ada marganya ada marganya ya mantap bang asli medan apa si antar bang asli medan medan ya karena ini kan bus simalungun kan bang iya asal muasalnya kan oh berarti yang ini sistemnya kayak bus ALS juga gak bang ada cincu supir 2 ada oh kalau abang kalau aku mumpung masih bulan puasa ini menunggal lah dulu oh menunggal lah bang iya tapi berdua amba pak iya nanti supir 2 kami naik di Tanjung Merawa Tanjung Merawa iya 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 berarti 3 lah bang iya cuma 3 3 3 orang iya yang biasa kan main 4 iya iya rata-rata 4 kan bang kenek 2 tapi ini 3-3 supir bisa nyupir ya iya mantap loh bang jadi gak terlalu capek ya bang iya iya bang lihat-lihat dalam busan itu karena banyak penasaran juga ini wah ada bantal juga bang ada bantal ada jobnya lumayan latang nih bang yang sesit 1-2 nya nah ini bang 1-2 nya ini belakang ya bisa lihat sampai toiletnya ya bang video ini ada bagasi barengan di atas teman-teman seperti ini oh pintunya dibalik ini balik sekat nah disini ada smoking area-nya nih ini pintu lagi tutup ini ada job 3 lagi pintu dalurat sebelah sini teman-teman ini toiletnya hasilnya cukup di jam 10 akan berangkat AC udah nyala nih teman-teman bangadabah kalau ada penumpang tuh nanya nomor telepon busabang bisa berapa nomor bang bisa disepetan bang nomor saya nomor bapak boleh 0821 iya pak 6541 883 8883 oh iya pak nanti saya tulis di videonya pak iya pak tapi saya pak udah ketahuan nih pak berapa orang yang mau berangkat nih pak hari ini lagi di kantor lah oh itu nanti pas mau jalan baru tau ya pak ya surat jalan mau ke berangkatan baru diarahkan ke mobil gitu iya pak iya pak iya pak ini saya tunggu sampai berangkat lho pak nah teman-teman ini bodi bus operasi masnya teman-teman seperti ini ini leverinya kumpulin belakangnya disini nih di bawah kaca ini ada tandanya ya main barang ini atau buat manjat kertas nah ini pak ini platnya PT nih bang 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 ini bodinya dari casis bodi apa bang taro seri aptacianjur oh jarang itu bang ya aptacianjur ya bodi apa ya iya ya aptacianjur ya ini bang ya ada logonya ya ini teman-teman bodinya aptacianjur dari cianjur malah bang ya jawa barat jauh ya ini di medan malah ini saya baru ketemu bodi aptacianjur di bus lain gak ada ya belum ada iya lagi proses barang yang ini yang ini gak ada nomor pintunya bang ya nanti akan dibuat nomor pintunya oh belum ya bang iya ini julukannya apa bang ini julukan mobil ini Sarmila Sarmila ya wah mantep deh bang iya bang terima kasih bang oke nah ini teman-teman julukannya Sarmila nah teman-teman ini penumpang-penumpang udah pada mau naik ini karena udah jam 10 cukup cukup lumayan juga nih teman-teman penumpang Putra Simas yang mau kebukulu inilah proses penumpangnya naik di loket Putra Simas Medan teman-teman dan ini kata pengemudinya nih satu-satunya bus Putra Simas yang bercasis Mercedes Ben 1521 cooler yang lainnya udah elektrik teman-teman teman-teman kebetulan hari ini yang berangkat yang cooler yang Putra Simas Sarmila nah ini ada bus rapi A4V ini sepertinya baru dicuci nih di kecucian mobil sini ini karuseri Laksana Scania Ronton ini sore ini berangkat ke Jambi sekarang jam 4 ini sambil kita tunggu pemberangkatan bus PT Putra Simasnya teman-teman teman-teman ini pintu busnya udah ditutup mau berangkat nih sebentar lagi teman-teman nah itu yang keluarga pengantar atau masongan jatuh berangkat terbangkan loko hati-hati jalan bang oke gak banyak sewa dan paket yuk oke bang tuh pergi lagi pak naga pak naga pak naga oke semoga Putra Simas Sarmila lancari perjalanan gampang dapat solar banyak sewa dan paket menuju kota Bengkulu kemudian video saya pada siang hari ini teman-teman bagi yang suka videonya silahkan like, komen, dan share jangan lupa subscribe juga nyalakan lonceng notifikasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Boras selamat menikmati